Halo teman-teman youtuber, selamat berjumpa kembali di channel saya Di episode kali ini, saya dapat sebuah servisan laptop pasar Ini datangnya kemarin siang dan belum sempat saya cek Jadi kita akan cek sekarang, kemarin itu katanya rusak, tolong dibenderin Hanya seperti itu pesannya, jadi saya juga belum tahu rusaknya bagaimana Jadi orangnya WL lagi, laptopnya bisa hidup atau tidak Ini laptopnya C840 Saya kira laptopnya asal, karena tasnya asal Ternyata laptopnya Toshiba, kita coba nyalakan dulu Ini Toshiba C840 Toshiba C840 Orangnya tanya laptopnya bisa hidup atau tanda Saya coba nyalakan dulu Nah ini hidup Preparing atau repair Oh mungkin ini maksudnya seperti ini ya Windowsnya error ya Ini Windows 10-nya sepertinya Ini minta recovery Ini repot kalau recovery Windows 10 ya Lebih cepat di install ulang saja Ini kita coba recovery dulu Kita pakai charger ya Jaga-jaga Kalau mati mendadak karena baterainya terup Karena ini juga belum tahu baterainya terup atau tidak ya Ini mouse-nya kok tidak berfungsi Preparing auto repair Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati kita coba riset ya kita pilih yang atas ini tidak bisa, ini harus diinstall ulang ini jangan di remove everything ini laptopnya saya lanjutkan malam hari ini ini kebetulan hari minggu dan karena ini laptopnya milik seorang kepala sekolah jadi kemungkinan besok akan dipakai untuk bekerja jadi saya mau selesaikan malam ini karena tadi juga sudah konfirmasi kita akan install ulang windowsnya dan tadi sebenarnya sudah saya coba pakai menu kaset ya karena disini untuk di biosnya juga masih terbaca untuk optical drive-nya dia pakai apa ya TSS T Corp ini merek apa ya mungkin Bawanto Sikba ya saya lupa tetapi intinya untuk driver-nya bukan driver-nya untuk drive-nya ini terbaca cuman tadi saya coba pakai kaset mungkin optiknya ini sudah lemah ya jadi dia tidak bisa membaca kasetnya jadi setiap saya coba boot windowsnya lewat kaset itu dia tidak tidak mau membaca untuk kasetnya jadi saya akhirnya buat setup windows untuk flash disk dan saya tambahkan juga untuk aplikasi-aplikasi standarnya dan saya akan pasang di USB versi 2.0 saja jadi kita akan installkan windowsnya pakai flash disk ini saya pakai windows 10 enterprise yang LTSC kemudian serinya 64 bit kita akan setting biosnya dulu ini silau-silau selamat menikmati tata controller modenya pakai AHCI kemudian kita pilih yang USB kita taruh di atas sendiri ini kita taruh di atas sendiri kita coba masuk bios lagi oke dan flash disknya harusnya terbaca ya kita akan setup via flash disk windows 10 nya dan ini tadi mintanya supaya diusahakan jangan sampai datanya hilang jadi nanti kita akan pilih partisi nya tanpa pilih yang bagian format jadi kita langsung installkan di drive nya mudah-mudahan bisa dan tidak apa ya tidak perlu setting tambahan lagi kalau tidak salah juga pernah saya sampaikan kalau kita install ulang windows 10 kita bisa aktifkan bagian mana partisi mana yang ingin kita installkan tanpa memformat partisi nya jadi ada menu seperti itu ya dan ini tadi touchpad nya ini di off kan ya di bios saya lupa tidak saya aktifkan tapi karena setting bawahnya tadi tidak di on kan atau tidak di aktifkan ini saya biarkan saja jadi kita akan pakai pakai mouse external kita pakai mouse bluetooth dan sampai jumpa Hai Woblur sekali Hai Tengah diturunkan aja Tengah diturunkan aja Hai Oke disini untuk partisinya terbaca saya pakai kita teman-teman bisa lihat ini partisinya ada 1234 Hai ini tadi pakai SSD ini ada OM recovery nya tapi saya coba recovery tadi nggak bisa dan karena ada pilihan untuk datanya di backup jadi tidak saya pilih untuk recovery yang dihapus semua jadi Windowsnya bisa press seperti semula pembelian laptop Hai karena kalau dipilih menu yang itu nanti datanya hilang tadi saya coba pilih untuk menu yang tanpa hilang data ternyata nggak bisa jadi kita insya Allah saja Hai dan untuk partisinya kalau seperti ini kita nggak tahu di mana bagian Windowsnya Hai jadi kita akan coba pilih next Hai ini tidak perlu kita format kita coba next di partisi 2 ini Hai dan nanti biasanya Windowsnya Hai maksudnya Windows yang lama itu nanti akan tersimpan di sebuah folder baru namanya Windows titik ul Windows titik OLD kita akan tunggu sampai proses installnya selesai untuk proses install Windows seperti ini sudah cukup sering saya bahas di channel saya tidak akan saya skip nanti akan saya lanjutkan kembali videonya ini masih 1% oke teman-teman ini Windowsnya sudah jadi Hai jadi kalau teman-teman punya permasalah recovery Windows bisa dicoba untuk di install ulang kalau dicoba untuk di recovery itu susah ya Hai dan sekali lagi ketika memilih partisinya harus berhati-hati supaya untuk data-data yang sekiranya penting dan masih dibutuhkan itu tidak ikut hilang ini nanti tinggal kita instalkan aplikasi tambahnya kita aktifasi Windows lalu kita misalkan drivernya jadi laptopnya ini sudah bisa dibilang aman untuk dipakai kembali ya nanti kalau teman-teman butuh drivernya akan saya coba sertakan linknya di deskripsi teman-teman bisa lihat bisa cek dan download dari link tersebut cukup sekian dulu teman-teman terima kasih sudah menyaksikan video saya semoga videonya bermanfaat dan bisa jadi bahan referensi jangan lupa tonton juga video-video saya yang lainnya subscribe channel saya dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel saya dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe sampai jumpa di video-video saya selanjutnya selamat menikmati